Halo Sob kali ini saya akan unlock STB dari GTE tipenya B860H untuk pemula yang belum tahu boleh simak ya video ini ya Nah ini masih bawaan dari indihome ya jadi masih bawaan pabrik dan kita perlu membutuhkan kabel male-to-male seperti ini ya ini adalah kabel male-to-male usb-usb Oke ini male-to-male-nya Oke kita lihat ini tipenya B860H nah ini masih nih nih lihat ini masih bawaan dari indihome ini tidak bisa konek ke WP ya harus melakukan lane nah ini perlu sebuah PC untuk unlocknya jadi kita lihat yang belum tahu boleh ya untuk dicoba Oke kita lanjut ke tahap penginstalan Hai pendukung untuk unlocknya ya Nah disini pertama kita harus install burning tool ya ini saya menggunakan burning tool versi 2.1.1 ya yang 64 bit nah disini kita ekstra dulu nah ketika kegagalan terkadang eksternya itu Hai tidak di satukan saat tuh partisi atau satu tempatnya disini coba untuk ini biar gampang yang mencari di C aja ya eksternya kita ekstra ke C lihat sudah ada di sini ya Hai sekarang yang kedua ekstra lagi ini up datter up datter untuk file yang kita akan unlock ke STB nya ya di sini kita ekstra ke tempat yang sama Hai jadi bila mana kegagalan kemungkinan ini dipersip dipisah-pisahkan ya Nah saya pernah coba ketika gagal hal itu dipisahkan di sini saya cepat satu tempatkan ya kita kece ekstra lagi hai 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 nah sekarang kita cari file yang kita ekstra tadi tadi di srb c-nya di sini seperti biasa klik next-next aja Hai ini aplikasi berikut dripper untuk STB nya ya di sini seperti biasa klik next-next aja hai 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 untuk tampil desktop tinggal centang hai 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 Oh lupa ini harus di nonaktifkan dulu ya dan kalau anda punya antivirus harus di nonaktifkan agar tidak dianggap virus seperti ini di antivirusnya kita nonaktifkan nantinya akan dianggap terdeteksi virus pada bukan virus ya di sini sudah selesai finish sekarang buka burning toolnya hai 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 lalu siapkan colokan ke USB ya dan adapter Hai stb-nya Hai stb-nya Oke kita siapkan stb-nya kita lihat ini sambil ditahan powernya tombol powernya ya dan masukkan kabel meldumalnya kalau tidak terdeksi di atas beti kita sambungan Hai colokan adapternya supaya kita akan tampil Hai di atas terlihat ada tampilan sukses ya kita ulang kalau belum masuk kita tahan lagi Hai ini meldumalnya keadaan tercolok ke PC dan ke stb-nya hai 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 sampai muncul seperti ini ya tulisan connect sukses Hai nah ini udah terlihat kita repes masih connect Oke selanjutnya Hai Oke tahap selanjutnya kita masuk ke hai 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 komadul Hai di sini ketikan cmd Hai lalu klik enter akan muncul seperti ini hai 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 Oke selanjutnya disini ketikan hai 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 di sini kasih spasi Hai dan kita masukkan Hai tadi yang kita di extra DC tadi ya Hai ini Hai 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 ini tarik tahan ke hai 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 ke sini hai 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 nah sampai disini Hai klik enter Karena disini tadi Di C disimpannya Berarti kita ketikan C aja ya Lalu klik enter Lalu masukkan Perintah seperti ini Disini gampang ya Tinggal kopikan saja Kita copy Oke Disini pastikan Tertulis Reset Sukses ya Ini suksesful Berarti Sudah sukses Nah disini Bagian kedua Kita kopikan lagi Kopi 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 paste aja Klik enter Oke Yang ketiga Kita copy lagi Pasti Oke Disini pastikan juga Udah Status sukses Keempat Kita copy lagi Kita copy lagi Pasti Enter lagi Nah disini juga harus sukses ya semuanya Ini ada tulisan sukses Ini ada tulisan sukses berarti Berjalan akan lancar Nah di bagian ini Terkadang ada disini tulisan Boot Bootnya tuh dua kali ya Biasanya ada tulisan Seperti ini Di tutorial lain Atau di tutorial lain Ada tulisan disini Boot Bootnya ada dua kali ya Terus titik image Image seperti ini Nah kalau ada tulisan Seperti ini Kalau gagal Disini akan Terkadang Violet ya Jadi kita Hapus Bootnya jadi Jadi satu aja Bootnya Kadang juga Sebaliknya juga Kalau gagal Seperti ini Tidak Sukses Disini tulis Tambahan Boot Boot Dot image Coba ini aja Kita copy kan Pasti Nah seperti ini Berarti bisa Ini bisa berjalan ya Dan untuk selanjutnya Kita copy kan ke bagian Ini ya Nah yang ini Ini tergantung Data tadi yang kita extra Dimana ya Jadi karena saya disini Ini di cek Jadi Kita copy kan Lalu Klik paste lagi Nah disini Tunggu Sampai Ininya 100% ya Ini baru dua Nah kalau Sudah sini Ini dipastikan Tidak bakalan Gagal ya Ini tidak Bakalan Gagal Kalau seperti ini Tidak akan Bakalan Gagal Nah disini Sudah 100% Tertulis Sudah Sukses ya Disini Ada sedikit Tambahan Ini Dipasang Atau tidak Ini si Katanya buat Tambahan Aplikasi dari USB Kita coba Ini pasang Ini pasang Atau tidak Tidak apa-apa Kita copy kan lagi Oke Ternyata Ternyata Violet ya Jadi disini Juga harus Sistem Sistemnya Harus Kita buang Oke Sudah masuk Disini Sekarang Tinggal coba Ke TV Tinggal cabut Colokkan USB Nah sekarang Sudah saya colokkan Sudah berubah Tampilannya Pertama Seperti ini Oke Akan masuk Seperti ini Tampilan pertama Nah disini Kalau Bahasanya Bahasa Inggris Kita harus Atur Bahasa Ubah Jadi ke Bahasa Indonesia Lanjutkan Dengan Mengonekkan Kemudian ke Bagian WP Supaya Bisa Berjalan WP Youtube Atau WP Kita Atur Setting Dulu Bagian WP Kita Konekkan Kita Konekkan Masukkan Password Kita Masuk Aplikasi 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 Aptoide TV Disini Cari Aplikasi YouTube Jadi Jangan langsung Oke Itu Itu Mungkin Cara Unlock STB 860H Mudah-mudahan Bermanfaat BSH 0 0 1 0 0 00 00